Kasus korupsi dana IBA tahun 2015 senilai 1,3 miliar rupiah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Papua Barat akhirnya terungkap. Dua mantan pegawai Bawaslu Papua Barat resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik tipikor Paul Resmanu Kuhari. Sejak 12 September 2018 lalu Satreskrim Paul Resmanu Kuhari telah mengamankan dua orang tersangka atas kasus tindak pidana korupsi dana IBA tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Papua Barat. Awalnya kedua pelaku yang berinisial GM dan MI mengajukan anggaran senilai 3,5 miliar rupiah. Namun saat pencairan uang senilai 1,5 miliar rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua pelaku. Sejauh ini terdapat 35 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik tipikor Paul Resmanu Kuhari. Pihak yang ikut diperiksa seperti seluruh pegawai Bawaslu Papua Barat serta saksi ahli. Diketahui kedua tersangka melakukan tindakan marka pada beberapa kegiatan yang menyebabkan uang senilai 1,3 miliar rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memang kami dari Polres Manu Kuhari sudah mengamankan dua orang pada tanggal 12 September kemarin kasus tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Oknum yang sekarang sudah menjadi mantan, pejabat Bawaslu Provinsi. Kronologisnya mereka, ini kejadian tahun 2015, mereka mengajukan anggaran kepada Provinsi Papua Barat senilai 3M. Dari dana 3M itu kemudian dicairkan melalui dua termin, dimana dari 3,5M itu ada 1,3 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dimana dari hasil pemeriksaan kita sudah 35 saksi kita periksa, baik Bawaslu, karyawannya, staff, bahkan sampai dari saksi ahli. Jadi ada kerugian negara sebesar 1,3 dengan cara mereka memarap kegiatan-kegiatan Bawaslu tahun 2015. Saat itu kedua tersangka masing-masing GM menjabat sebagai Benda Hara dan MI sebagai Sekretaris Bawaslu. Menurut pengakuan tersangka, uang senilai 1,3 miliar rupiah digunakan untuk keperluan pribadi. Selain itu disinyalir ada aliran dana kepada Oknum Komisioner yang kini masih dalam tahapan pengembangan oleh penyidik. Dan hingga saat ini tidak bisa dibuktikan sehingga kami melakukan penahanan terhadap dua karyawan Bawaslu yang bertugas saat itu tahun 2015. Yaitu Bendaharanya atas nama saudari GM, kemudian Sekretarisnya atas nama saudara MI. Sudah kita tahan sejak 12 September. Dari barang buktinya kita dapat dari permohonan pencairan dan laporan pertanggung jawaban anggaran. Untuk dana 1,3 dari hasil pemeriksaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Memang ada beberapa yang disampaikan bahwa sebagian besar ada beberapa dikasih kepada pimpinannya dalam hal komisional. Namun ini masih akan kita dalamin lagi. Atas tindakan tersebut kedua pelaku disangkakan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jonto No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Givin Li Frans mengabarkan. Terima kasih telah menonton!